Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan di Gedung Putih pada Senin 13 November kemarin Dalam pertemuan itu Joko Wim nyampaikan pesan dari KTT OKI dan Presiden Palestina Mahmud Abbas soal konflik di jalur Gaza-Palestina Pesan tersebut berisi seruan agar Amerika Serikat membantu menghentikan kekejaman Israel di Gaza-Palestina Dalam pertemuannya Presiden Jokowi dan Joe Biden juga membicarakan soal kerjasama kedua negara di bidang ekonomi dan iklim Selesai bertemu kedua kepala negara itu sama-sama mentweet di akun X terkait isi pertemuannya Namun dalam cuitan keduanya ada perbedaan yang mencolok Presiden Jokowi menuliskan pesan mengenai perlunya menghentikan konflik di jalur Gaza Jokowi mengaku telah mengajak Joe Biden untuk menghentikan kekejaman Israel di Palestina Sementara itu Joe Biden sendiri sama sekali tidak menyegung soal topik tersebut Ia hanya menuliskan bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi menjelang tahun ke-75 hubungan diplomatik kedua negara Biden menyebut RI dan AS bekerja sama untuk memerangi krisis iklim meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mendukung perdamaian regional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!